Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku dimanapun anda berada Merhaban ya Ramadan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Semoga beberapa hari ke depan puasanya dapat berjalan dengan lancar Dan selalu diberkahi oleh Allah SWT Ya jadi kali ini Saya ingin menyampaikan informasi singkat kepada rekan-rekan sekalian Bahwasannya terkhusus bagi Pemuda-pemudi Membar lulus SMA Lulus kuliah Atau yang masih berstatus mahasiswa Saya merekomendasikan kegiatan yang Berpenghasilan Dapat menambah uang saku bagi teman-teman sekalian Jadi Informasinya sudah dibuka Di awal bulan April ini Dan akan ditutup beberapa hari ke depan Kemungkinan tanggal 30 April Dan saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian Untuk mulai mendaftar Dari sekarang Oke jadi saya akan memberikan teman-teman sekalian Linknya di deskripsi dan cara untuk mendaftarnya Ya jadi simak video ini teman-teman Oke teman-teman sekalian Jadi saat ini PT Aman Mineral Tengah mengadakan Beasiswa Khususnya coding yang berjalan di bidang IT Dan sekarang sudah masuk di batch ketiga Dan dibuka tanggal 1 April kemarin Hingga tanggal 30 Kalau tidak salah tanggal 30 Oke Jadi Beasiswa ini diadakan khusus bagi Rekan-rekan sekalian yang Memiliki KTP Sumbawa Besar atau Sumbawa Barat Nah Jadi saya kali ini akan memberikan Salah satu cara Untuk mendaftarkan diri Di Aman Scholarship ini Yang tengah bekerja sama dengan skillful Oke teman-teman sekalian Disini Ini adalah form resmi Dan saya akan memberikan Linknya di deskripsi Jadi apa yang pertama kali Teman-teman sekalian harus lakukan Teman-teman disini harus mengisi Alamat email Usahakan alamat email ini Aktif teman-teman Sebab nanti notifikasinya masuk ke Email yang teman-teman lampirkan disini Saya disini sudah melampirkan alamat email saya Nama lengkap teman-teman sekalian Usahakan sesuai dengan KTP teman-teman Jenis kelamin Tanggal lahir Kita isi tahun terlebih dahulu Oh iya teman-teman Ini tidak ada batas usia yang spesifik temannya Jadi teman-teman sekalian yang Baik yang sudah berusia 40 ini masih ada Kemungkinan untuk bisa Oke ini Nomor Nomor telpon teman-teman Oke Blah 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 Nah kota domisili teman-teman sekalian Ini teman-teman perlu perhatikan Bagi teman-teman sekalian yang saat ini masih berada di wilayah tempat teman-teman berkuliah atau beda kabupaten atau bahkan provinsi teman-teman bisa melampirkannya disini yang terpenting teman-teman mengikuti bootcamp ini Jadi isi sesuai dengan lokasi teman-teman sekalian saya sekarang berada di Surabaya ya Distrik teman-teman yang sesuai alamat KTP Sumbawa atau Sumbawa Barat Alamat lengkap ya saya disini mengisi alamat lengkap ini usahakan sesuai KTP ya teman-teman saya tidak mengisi spesifik saya sengaja tidak mengisi sekolah atau institusi ya jadi teman-teman sekarang apabila yang masih dalam bangku kuliah dan belum selesai wisuda ini bisa melampirkan institusi terakhir atau SMA gitu ya Sebab nanti teman-teman akan mengirimkan ijasa Studi atau jabatan Studi atau jabatan ini teman-teman bisa melampirkan pelajar apabila teman-teman masih pelajar atau tidak bekerja belum memiliki pekerjaan bisa melampirkan tidak bekerja Ya lampirkan kartu identitas maksimal 1 MB teman-teman kalian lampirin disini ya jadi saya sudah mengisi teman-teman Lalu nomor telepon darurat Kalau bisa berikan nomor telepon orang tua sesuai di lampiran ini teman-teman ya Apakah pernah belajar pemrograman coding ya teman-teman bisa isi disini tidak mohon maaf kalau anda menjawab ya tidak pernah Sebab teman-teman sekalian baru mulai mendaftar jika tidak mendapat beasiswa program ini bagaimana anda melanjutkan studi anda Saya akan berusaha semaksimal mungkin ini saya saya berikan contoh teman-teman ya Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari informasi lebih lanjut terkait penerimaan bootcamp lain gitu ya Sekreatif teman-teman sekalian alasan ingin mengikuti program ini Teman-teman bisa melampirkan alasan yakni mengingat perkembangan zaman sangat dibutuhkannya skill di bidang IT Maka program ini adalah program yang tepat bagi saya untuk dapat mengembangkan diri Yaitu kurang lebih seperti itu Yang memberikan feedback lah intinya kepada perusahaan kurang hanya secara pribadi Apa rencana anda 5 tahun ke depan? Ya saya bisa memberikan contoh kepada teman-teman Di tahun pertama saya akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat saya bekerja Apabila saya sudah diterima kerja Dan di tahun kedua saya ingin benar-benar mempelajari konsep yang ditawarkan oleh perusahaan di tahun ketiga, keempat, dan kelima Saya ingin mempromosikan diri saya untuk mendapatkan jabatan yang lebih baik Dan menjadi pribadi yang berkonstribusi besar bagi perusahaan Apakah ada keluarga anda bekerja diaman? Jikalau iya, jikalau tidak Lalu salin url Selamat profile skillful Url ini apabila anda Url ini klik disini teman-teman www.skillful.com Nah nanti disini teman-teman daftarkan diri teman-teman dan salingin link Jadi teman-teman harus daftar dan login terlebih dahulu Nanti ada link di dalamnya Nanti otomatis ikuti arahan yang diarahkan disana Dan nanti teman-teman salingin linknya dan langsung hampirin disini teman-teman Dari mana teman-teman dapatkan info Laman coding.com Batch 3 Jadi kalau teman-teman mendapatkannya di Facebook, Instagram, WA Teman-teman bisa melampirin disini Lalu berikutnya Ketika teman-teman sudah mengisi berikutnya Nanti otomatis Formulir Teman-teman akan direspon Dan akan masuk ke email teman-teman sekalian Dan pemberitahuannya Lebih lanjut Nanti akan diinformasikan oleh perusahaan Atau penyedia Jasa didik Oke Ini pertama kali akan diberikan email ini dari skillful Verifikasi email Lalu nanti akan diberikan Google Formulir Nah ini sudah teman-teman sekalian sudah mengisinya Nah ini Oke Apabila teman-teman sudah mengisinya Nanti akan diinformasikan kembali dari perusahaan Oke Teman-teman Salam sukses Bagi teman-teman sekalian Mohon maaf apabila ada salah kata Visabilillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton